Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Siapapun yang punya andalan akan tumbang Jadi saya terangkan saja dulu Siapa saja punya andalan itu pasti akan gagal, pasti akan kecewa maksudnya Andalan itu apa? Artinya memiliki sesuatu yang dipercayai akan bisa membantu Akan bisa menyelesaikan bahwa dia punya kepercayaan yang berlebihan Karena memiliki sesuatu yang istimewa Apakah dengan jabatan penting di pemerintahan Sehingga dia terlalu yakin bahwa bisa saya selesaikan Atau juga andalanya karena punya harta yang berlipah ruang Sehingga berapa sih hargamu? Atau juga kesaktian Atau juga keilmuan Pokoknya apa saja menjadi kebanggaan Yang memberikan keyakinan kita Percaya diri yang berlebih-lebihan Nah itulah persoalannya Bahwa insya Allah Sudah gampang selesai atau juga beres Seperti itulah Ini sehari ini akan kita kopas hari ini Dan itulah yang menjauhkan kekecewaan Sebagai pendahuluan Kalau kita ini yakin bisa Luluslah gampang Memang hujan apa sih hujan masuk CPNS Hmm saya dari SD, SMP, SMA Sampai Sarjan juga Saya rangkaian satu terus kok Masa? Lulus Ternyata gak lulus Pingsan gak? Iya Tapi kalau yang Ya sebetulnya Ya coba-coba aja deh Lulus yang sokur Enggak yaudah Nasib-nasiban Orang menentukan Ya karena dia Saya juga gak pernah dapat ranking Ternyata lulus Dari dulu juga Saya sudah bilang Seperti itulah kira-kira Karena yakinnya Karena wajahnya cantuk cerita Oh ngantri dah Ternyata gak ada yang lemar-lembar Mereka 40 tahun kan Kecelakan Seperti itulah kira-kira Itu Kekun lebih Adalah gejolak perasaan Pada diri kita Yang semacam itu Karena kita Punya andalan Punya perlengkapan Punya senjata Punya kemampuan Yang menjamin Akan keberhasilan kita Itu yang akan kita bahas Tuhanku Memperken Memperkenankan aku Berada di tengah lautan Berada di tengah lautan Lantas melihat kapal-kapal tenggelam Tetapi Kayu-kayu papannya Terapung Kemudian Kayu-kayu papan itu Tenggelam juga Kemudian Tuhanku berkata Kepadaku Para penumpang kapal itu Tidak ada yang selamat Tenggelam semua Siapapun yang Punya andalan Akan terkalahkan Artinya akan dikecewakan Karena mengandalkan Makanya kecewa Tuhanku Berkata Kepadaku Jangan Menunggang lautan Latar kabil bahara Jangan menunggang lautan Dalam kurung Jangan melaut Jangan pergi ke laut Beda bahasa Terjemahannya begitu Nanti Akan aku hijabi Dirimu Dengan Peralatan Yang engkau bawa Jangan engkau Lemparkan dirimu Ke laut Nanti Aku Hijabi Dirimu Dengan Lautan Tuhanku Berkata Kepadaku Apabila Engkau Serahkan Dirimu Kepada Laut Lalu Engkau Tenggelam Di dalam Laut Maka Engkau Sama Dengan Binatang Binatang Laut Tuhanku Berkata Kepadaku Apabila Engkau Binasa Untuk Selain Aku Aku Akan Membinasakan Dirimu Maka Kebinasaanmu Adalah Untuk Selain Aku Ini Dunia Yang Ingin Diperolehnya Maka Hijrahnya Akan Menuju Kepada Yang Dihijrahinya Ya Amelia Tidak Tidak